Terima kasih Anda masih bersama kami di Debat Pertama Calon Presiden 2024 Hadirin, jika pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis maka di segmen ini dan segmen selanjutnya pertanyaan murni dari para calon presiden Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya untuk kemudian direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab Sebelumnya kita undang kembali seluruh calon presiden untuk naik ke atas panggung Silakan Bapak untuk menuju ke panggung utama Dan untuk segmen ini kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang Terima kasih Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden Sesudah keputusan Mk Dan kemudian di Mk dibentuk Mk-Mk Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh Mk secara etika bermasalah Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November Karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil Keputusan bila ada perubahan Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata Pencalonan persaratannya bermasalah secara etika Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Baik Waktunya habis Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 Untuk menjawab selama 2 menit Waktunya dimulai dari sekarang Jadi Mas Anies ya memang Suatu perkembangan politik Itu Ada beberapa Segi perspektif Jadi Tim saya, para pakar hukum Yang mendapingi saya Menyampaikan bahwa dari segi hukum Tidak ada masalah Masalah Yang dianggap pelanggaran etika Sudah Diambil Tindakan dan keputusan Ya Waktu itu Oleh Fihak yang diberi Wemenang Kemudian Sudah ada Tindakan Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan Karena yang bersambutan masih Memproses Tetapi Intinya adalah Bahwa keputusan itu Final dan tidak dapat Dirobah Ya Saya laksanakan Dan Kita ini Bukan anak kecil Mas Anies Anda juga paham Sudahlah Sekarang begini Intinya Rakyat yang putuskan Rakyat yang menilai Kalau rakyat Tidak suka Prabowo dan Gibran Tidak usah pilih kami Sudah-sudah Dan Saya tidak takut Tidak punya jabatan Mas Anies Sorry ya Sorry ya Mas Anies Mas Anies Mas Anies Saya tidak punya apa-apa Saya sudah siap mati Untuk negara ini Baik Waktu Anda habis Bapak Dan selanjutnya kami persilahkan Kepada calon presiden Nomor urut Satu Untuk menanggapi Jawaban dari calon presiden Nomor urut Dua Waktu Bapak Satu menit Dimulai dari sekarang Fenomena ordal ini Menyebalkan Di seluruh Indonesia Kita menghadapi fenomena ordal Mau ikut kesebelasan Ada ordalnya Mau masuk jadi guru Ordal Mau daftar sekolah Ada ordal Mau Tiket untuk konser Ada ordal Ada ordal dimana-mana Yang membuat Meritokratik Tidak berjalan Yang membuat Etika Luntur Dan ketika Ketika Fenomena ordal itu Bukan hanya di masyarakat Tapi di proses yang paling puncak Terjadi Ordal Maka Rakyat kebanyakan Dan ini saya rasakan Beberapa waktu yang lalu Beberapa orang guru Berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak Di tempat kami Pengangkatan guru-guru Itu mendasarkan ordal Kalau tidak ada ordal Tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu Apa jawabannya Atasan saya bilang Yang di Jakarta aja pakai ordal Kenapa kita di bawah Tidak boleh pakai ordal Negeri ini rusak Apabila tatanan itu hilang Waktunya habis Sekarang kami berikan kesempatan Kepada calon presiden nomor urut 2 Untuk menanggapi tanggapan Dari calon presiden nomor urut 1 Waktunya 1 menit Dari sekarang Mas Anies Dalam demokrasi Kekuasaan tertinggi Ada di rakyat Hakim Yang tertinggi Adalah rakyat Tanggal 14 Februari Rakyat yang akan Mengambil keputusan Kalau Kami Tidak benar Salah Berkhianat Rakyat Yang akan Menghukum kami Waktu masih ada Bapak Sudah cukup Baik Terima kasih Harap tenang Hadirin Kita akan lanjutkan Ya Kita akan lanjutkan Dan untuk Kesempatan ini Kami berikan kepada Calon presiden Nomor urut 2 Untuk bertanya Kepada calon presiden Nomor urut 3 Dan waktu Bapak Satu menit Dimulai Dari sekarang Mas Ganjar Mas Ganjar punya pengalaman Sebagai Gubernur Saya ingin bertanya Bagaimana Pemikiran Bapak Untuk mengatasi Pengangguran Yang Masih Banyak Terutama Lulusan-lulusan Sekolah dan Sarjan yang belum Tertampung Mungkin pengalaman Bapak Bisa Bapak Memberi suatu Pencerahan kepada kami Terima kasih Waktunya masih ada Bapak ada yang ditambahkan Baik Cukup Selanjutnya Kami memberikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor urut 3 Untuk menjawab Selama 2 menit Waktunya dimulai Dari sekarang Makasih Pak Prabowo Isu ini sangat kontekstual Dan saya kira Dari pertanyaan masyarakat Begitu sulitnya Mendapatkan pekerjaan Ada beberapa poin Pak Yang pertama adalah Membuka ruang investasi Yang cukup besar Dengan cara Memastikan penegakan Hukumnya bisa berjalan baik Kepastian hukumnya Berjalan dengan baik Transparan Akuntabel Mudah Murah Cepat dalam sebuah layanan Tanpa itu dilakukan Mereka akan minggat Dan mereka akan pergi Tidak mau datang Yang kedua Ketika mereka datang Sudah masuk Berinvestasi Katakan Pusat-pusat pertumbuhan Sudah diberikan kepada Mereka Oleh pemerintah Dengan fasilitasi Kawasan industri Umpama Insentif pajak Umpama Kemudahan perizinan Is of doing business Umpama Maka ketika kemudian Itu sudah berjalan Pak Yang mesti disiapkan Adalah SDM Ketangguhan SDM Untuk menjemput Itulah yang kita siapkan Apa itu Sekolah fokasi Tidak ada yang lain Dan kemudian SDM inilah yang kita Bisa pastikan Bahwa mereka Sampai dengan 12 tahun Mesti sekolah Dan gratis Inilah yang kemudian Bisa kita dorong Untuk kemudian Mereka bisa naik Ada juga Tindakan Afirmasi Sekaligus Untuk menurun Kemiskinan Adalah Setiap satu Keluarga miskin Kita kasih kesempatan Satu anaknya Sampai keperguruan tinggi Karena itulah Yang akan membongkar Dan kemudian Memberikan ruang pekerjaan Yang jauh lebih banyak Kepada mereka Maka peran-peran Inilah yang mesti kita dorong Kawasan industri kendal Sudah bekerjasama Dengan seratusan lebih Sekolah fokasi Kawasan industri di Batang Sedang kita siapkan Bahkan kita bangunkan sekolah Kerjasama antara Pusat, provinsi, kabupaten Menjadi begitu penting Untuk memfasilitasi itu Dan kemudian Tugas kita Mesosialisasikan Untuk mereka bisa terlibat Di dalamnya Baik Ya Waktu Anda habis Bapak Dan kami persilakan Kepada calon presiden Nomor urut 2 Untuk menanggapi Jawaban Dari calon presiden Nomor urut 3 Waktu Bapak Satu menit Saya senang menengar jawaban itu Berarti Bapak Bisa mengakui Prestasi pemerintah Jokowi Dalam mengembangkan KEK-KEK semua Mendorong Hidrisasi Menciptakan 8 kerja Mengundang investor-investor Ke Jawa Tengah Untuk menciptakan Pertumbuhan ekonomi Yang bermutu dan berkelanjutan Terima kasih Waktunya masih ada Bapak Cukup Cukup Baik Selanjutnya Kita berikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor urut 3 Untuk menanggapi Tanggapan dari calon presiden Nomor urut 2 Waktunya satu menit Dari sekarang Pak Prabowo Terima kasih Ketika kami merancang Kawasan-kawasan industri Dan bagaimana Percepatan itu Kita lakukan Kami duduk dengan Para menteri Bahkan kami duduk Dengan presiden Kami punya pikiran Yang sama Dalam merancang ini Karena kita ingin Menjemput 2045 Sebagai negara maju Negara unggul Itu yang harus Kita ciptakan Maka ketika kemudian Soal setuju Tidak setuju Kami hampir 10 tahun Bahkan proyek-proyek Strategis nasional Yang ada di Jawa Tengah Saya bereskan Pak Karena itu Bentuk tanggung Menjawab kami Sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah Dan kami tahu Posisi itu Agar kita berada Dalam satu barisan Menjemput keunggulan Indonesia di 2045 Masih ada waktu Bapak Cukup Cukup Baik Ya Dan selanjutnya Kita akan Berikan kesempatan Calon presiden Nomor urut Tiga Untuk bertanya Kepada calon presiden Nomor urut Satu Dan waktu Bapak Satu menit Dimulai dari sekarang Mas Hanis Pernah menjadi Gubernur di bukota Dan hari ini Menjadi isu publik Saya barusan Dari IKN Mas Hanis Dengan berbagai Kondisi yang ada Di Jakarta Traffic jam Orang bermigrasi Bagaimana Polisi yang terjadi Saya pengen Dapat statement Yang clear Dari Mas Hanis Apa pendapat Mas Hanis Ketika kemudian Indonesia sentris Itu ingin dibangun Mimpi besar Anak bangsa Sejak presiden sebelumnya Ingin dibangun Untuk memindahkan Ibu kota Dari Jakarta Ke IKN Silahkan Baik Waktunya masih ada Bapak Cukup Baik Terima kasih Kemudian kami Silahkan Calon presiden Nomor urut Satu Untuk memberikan Jawaban Selama dua menit Dimulai dari sekarang Kalau ada masalah Jangan ditinggalkan Diselesaikan Itu filosofi nomor satu Jadi Ketika di Jakarta Menghadapi masalah Maka masalah lingkungan hidup Masalah Lalu lintas Kepadatan penduduk Ini harus diselesaikan Ditinggalkan Tidak kemudian Membuat otomatis Selesai Justru ini yang harus Dibereskan Kalau kami melihat Begitu kita bicara Lalu lintas Kontribusi Aparat Sipil Negara Di dalam Kemacetan Itu hanya 4-7% Jadi gak akan Mengurangi kemacetan Disini Yang kedua Soal lingkungan hidup Kalau yang pindah itu Pemerintah Bisnis Keluarga Masih tetap disini Masih tetap ada masalah Karena itu kami berpandangan Masalah yang di Jakarta Harus diselesaikan Dengan Transportasi umum Yang dibangun Kemudian yang kedua Menambah Taman yang dibangun Transportasi umum Berbasis Elektrik Dan itu semua Dikerjakan Untuk membuat Jakarta Menjadi kota yang Nyaman Aman Kota yang membuat kita Bisa hidup Dengan sehat Itu terkait dengan Jakarta Jadi Jangan kita meniru Pemerintah Belanda Mereka punya kota tua Ketika kota tua turun Permukaan Mereka pindah ke selatan Bikin di sekitar Monas Ditinggalkan Masalah tidak diselesaikan Kita harus menghadapi masalah Dengan menyelesaikan Lalu yang kedua Terkait dengan IKN Ketika kita Memiliki masalah Yang masih urgen Di depan mata kita Di depan mata kita Di Kalimantan sendiri Kebutuhan untuk Membangun sekolah Yang rusak Sangat banyak Membangun kereta api Atau jalur tol Antar kota Di Kalimantan Itu urgen Yang merasakan Dari uang itu siapa? Rakyat Sementara Yang kita kerjakan Hanya membangun tempat Untuk aparat sipil Negara bekerja Bukan untuk rakyat Dan bukan pusat perekonomian Baik Ya Waktu sudah habis Dan Kami persilakan Kepada calon presiden Nomor urut 3 Untuk menanggapi Jawaban dari calon presiden Nomor urut 1 Waktu Bapak 1 menit Disilakan Apakah Boleh saya simpulkan Kalau begitu Mas Anies Dalam posisi Yang oposisi Terhadap Beberapa kebijakan Termasuk IKN Menolak IKN Dilanjutkan Terima kasih Cukup Bapak Cukup Baik Baik Selanjutnya Kami akan memberikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor urut 1 Untuk menanggapi Tanggapan dari calon presiden Nomor urut 3 Waktunya 1 menit Dari sekarang Inilah salah satu contoh Produk hukum Yang tidak melewati Proses dialog publik Yang lengkap Sehingga Dialognya Sesudah jadi Undang-undang Dan ketika dialognya Sudah undang-undang Siapapun yang kritis Dianggap oposisi Siapapun yang pro Dianggap pro pemerintah Kenapa? Karena Tidak ada proses Pembahasan yang Komprehensif Yang memberikan ruang Kepada publik Ini negara hukum Bukan negara kekuasaan Dalam negara hukum Berikan ruang Kepada publik Untuk membahas Sebuah peraturan Sebelum Dia ditetapkan Tapi ini Nada-nadanya Seperti menerit Negara kekuasaan Dimana penguasa Menentukan hukum Dan kemudian Dari situ Kita berdebat Kami melihat Ada kebutuhan Kebutuhan Urgen Yang dibangun Untuk rakyat Kalau hari ini Kita belum bisa Menyiapkan pupuk lengkap Tapi pada saat yang sama Kita membangun Sebuah istana Untuk presiden Dimana Laksa keadilan kita Oke Waktunya sudah habis Ya Dan Kami masih ada Satu segmen lagi Untuk itu Kami persilahkan Kepada bapak-bapak Untuk kembali Ke tempat duduk Masing-masing Masih ada Satu segmen lagi Baik Terima kasih Anda masih bersama kami Di debat pertama Calon presiden 2024 Ya Masih sama Seperti segmen sebelumnya Setiap calon presiden Presiden akan memberikan Satu pertanyaan Kepada calon presiden Lainnya Dan jawaban pertanyaan Akan ditanggapi Oleh calon presiden Penanya Untuk kemudian Di respon kembali Oleh calon presiden Lainnya Yang di respon Adalah Apa yang disampaikan Oleh calon presiden Lainnya Dan kita akan Undang kembali Ketiga calon presiden 2024 Untuk naik Ke atas panggung Kami persilahkan Kepada bapak-bapak Untuk bisa menuju Ke panggung utama Dan kembali Kami ingatkan Kepada Bapak-bapak Calon presiden Bahwasannya Tema Di malam hari ini Terdiri dari beberapa Subtema Yaitu Pemerintahan Hukum Hak asasi manusia Pemberantasan korupsi Penguatan demokrasi Peningkatan pelayanan publik Penanganan disinformasi Dan kerukunan warga Untuk itu Kesempatan pertama Akan diberikan Kepada calon presiden Nomor urut 2 Untuk bertanya Kepada calon presiden Nomor urut 1 Waktu bapak Satu menit Dimulai Dari sekarang Mas Anies Pernah jadi gubernur Lima tahun Di DKI Anggaran DKI Setahun Sekitar 80T Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta Kurang lebih APBD Jawa Barat 35T Jumlah penduduknya 50 juta Lima kali DKI Tetapi Selama Mas Anies mimpin Sering sekali DKI Menerima Indeks Polusi Tertinggi di dunia Bagaimana Dengan anggaran 80T Pak Anies Sebagai gubernur Tidak dapat Berbuat sesuatu Yang berarti Untuk Mengurangi Polusi Terima kasih Waktunya masih ada Bapak Sudah cukup Baik kita akan lanjutkan Kepada calon presiden Nomor urut 1 Kami beri kesempatan Untuk menjawab pertanyaan Selama 2 menit Dimulai dari sekarang Pak Prabowo Terima kasih Atas pertanyaan Yang bagus Tetapi Kurang akurat Saya akan jelaskan Pak Ketika satu daerah Mengatakan Di tempat kami Tidak ada Covid Di tempat kami Covid banyak Lalu yang tidak ada Covid kami tanya Kenapa tidak ada Covid Kami tidak punya Alat testing Karena tidak punya Alat testing Maka tidak ada Covid Yang punya alat Testing Maka ada Covid Boleh Saya selesaikan Dulu Jadi Apa yang terjadi Di Jakarta Kami memasang Alat pemantau Polusi udara Bila Masalah Polusi udara itu Bersumber Dari dalam Kota Jakarta Maka Hari ini Besok Minggu depan Konsisten Selalu akan Kotor Tapi apa yang terjadi Ada hari Dimana kita Bersih Ada hari Dimana kita Kotor Ada masa Minggu pagi Jagakarsa Sangat kotor Apa yang terjadi Polusi udara Tak punya KTP Angin Tak ada KTP Angin itu Bergerak Dari sana Sini Ketika Polutan Yang muncul Dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mengalir Ke Jakarta Maka Jakarta Punya Indikator Karena itu Jakarta Mengatakan Ada Polusi udara Ketika Anginnya Bergerak Ke arah Lampung Ke arah Sumatera Ke arah Laut Jawa Disana Tidak ada Alat monitor Maka Tidak Muncul Dan Jakarta Pada saat Itu Bersih Kalau Problemnya Dari dalam Kota Saja Maka Konsisten Tiap Waktu Ya Kita Punya Masalah Polusi Karena Itu Kita Kerjakan Dengan Apa Kita Lakukan Pak Satu Dengan Pengendalian Emisi Dari Kendaraan Bermotor Dan Pengujian Emisi Sekarang Wajib Yang Kedua Elektrifikasi Kendaraan Umum Yang Ketiga Konversi Kendaraan Umum Dan Dulu Yang Naik Kendaraan Umum Hanya 350 Ribu Perhari Sekarang 1 Juta Perhari Jadi Itu Kita Kerjakan Untuk Menangani Soal Polusi Di Jakarta Masih Ada Waktu Bapak Cukup Ya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Rurut 2 Untuk Kemudian Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Rurut 1 Waktu Bapak 1 Menit Dimulai Dari Sekarang Ya Susah Kalau Kita Menyalahkan Angin Dari Mana Jadi Saya Bertanya Saya 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 Bertanya Dengan Anggaran Segitu Besar Langkah Langkah Yang Bisa Dilakukan Untuk Dengan Real Dalam 5 Tahun Mengurangi Polusi Juga Dimana Rakyat Jakarta Begitu Banyak Yang Mengalami Sakit Pernafasan Jadi Saya Kira Kalau Kita Dengan Gampang Menyalahkan Angin Hujan Dan Sebagainya Ya Mungkin Tidak Perlu Ada Pemerintahan Kalau Begitu Terima Kasih Selanjutnya Kami berikan Kecepatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktunya Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Inilah Bedanya Yang berbicara Pake Data Yang berbicara Pake Fiksi Jadi Ketika Ditunjukkan Ya Memang ada Sumber Polutan Dari Dalam Kota Tapi Kalau Sumber Polutan Itu Hanya Dari Dalam Kota Maka Pak Pake Logika Sederhana Sekali Jumlah Motor Dari Hari Sama Jumlah Mobil Dari Hari Sama Maka Harusnya Angka Polusinya Sama Setiap Waktu Betul Tidak Tapi Jumlah Motor Sama Jumlah Mobil Sama Ada Kita Sangat Polusi Ada Sisi Sangat Tidak Polusi Nanti Kalau Perlu Saya Kirimkan Gambar Satelit Kepada Bapak Supaya Bapak Bisa Menyaksikan Dan Inilah Mengapa Kita Mengambil Langkah Itu Pake Ilmu Pengetahuan Pake Data Dan Menggunakan Saintis Untuk Terlibat Kalau Tidak Pake Itu Maka Tidak Akan Ada Langkah Yang Benar Dan Ini Kemudian Saya Teruskan Pak Bagaimana Pengendalian Itu Dikerjakan Untuk Dalam Jakarta Jika Saya Terpilih Presiden Maka Yang Luar Jakarta Saya Kendalikan Juga Pak Baik Terima kasih Dan Selanjutnya Kami Akan Beri Kesempatan Bertanya Yang Tentunya Akan Diberikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Bertanya Ke Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Izinkan Saya Harus Membaca Data Untuk Mengingatkan Pak Prabowo Karena Nomor Dua Saya Pertanyaannya Dua Ada 12 Kasus Pelanggaran Hambrat Yang Sudah Dikeluarkan Mulai Dari Peristiwa 65 Penembakan Misterius Talang Sari Penghilangan Paksa Sampai Wamena Dan Saya Ingatkan Tahun 2009 DPR Sudah Mengeluarkan Empat Rekomendasi Pada Saat Itu Kepada Presiden Satu Membentuk Pengadilan Ham Ad Hoc Yang Kedua Menemukan 13 Korban Penghilangan Paksa Yang Keempat Memberikan Kompensasi Dan Pemulihan Dan Yang Keempat Meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Sebagai Upaya Pencegahan Pertanyaan Saja Dua Kalau Bapak Ada Disitu Apakah Akan Membuat Pengadilan Ham Dan Membereskan Rekomendasi DPR Pertanyaan Kedua Di Luar Sana Menunggu Banyak Ibu Apakah Bapak Bisa Membantu Menemukan Dimana Kuburnya Yang Hilang Agar Mereka Bisa Berziarah Persilakan Waktunya Dari Sekarang Pak Ganjar Tadi Justru Anda Sebut Tahun 2009 Kan Jadi Sekian Tahun Yang Lalu Kan Dan Masalah Ini Ditangani Justru Oleh Wakil Presiden Anda Jadi Apalagi Mau Ditanya Kepada Saya Saya Sudah Menjawab Berkali-kali Ada rekam Digital Saya Sudah Menjawab Berkali-kali Tiap Lima Tahun Kalau Polik Saya Naik Ditanya Lagi Soal Itu Bapak Bapak Tahu Bapak Tahu Data Bapak Tanya Ke Kapolda Tahun Ini Berapa Orang Hilang Di DKI Tahun Ini Ya Ada Mayat Yang Diketemukan Baru Berapa Hari Yang Lalu Dan Sebaginya Come on Mas Ganjar Ya Jadi Saya Tadi Katakan Saya Merasa Bahwa Saya Yang Sangat Keras Membela Hak Azasi Manusia Nyatanya Orang-orang Yang Dulu Ditahan Tapol Tapol Yang Katanya Saya Culik Sekarang Ada Di Fihak Saya Membela Saya Sudah Sekalian Jadi Masalahan Jangan Dipolitisasi Mas Ganjar Menurut saya Saya Kira Begitu Jawaban Saya Masih Ada Waktu Bapak Cukup Baik Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Prabowo Ini Punya Ketegasan Yang Luar Biasa Luar Biasa Tapi Sayang Pada Dua Jawaban Ini Sama Sekali Tidak Punya Ketegasan Itu Kenapa Saya Sampaikan Pertanyaan Saya Sebenarnya Satu Apakah Kalau Bapak Jadi Presiden Akan Membuat Pengadilan HAM Pertanyaan Nomor Kedua Apakah Bapak Bisa Menemukan Menunjukkan Membantu Pada Keluarga Agar Kemudian Mereka Bisa Sama-sama Tidak Dijawab Maka Kalau Kemudian Saya Boleh Meminta Kalau Saya Jadi Presiden Saya Bereskan Ini Agar Kemudian Dalam Kontestasi Pilpres Berikutnya Ini Tidak Akan Muncul Lagi Karena Presiden Tegas Menuntaskan Pekerjaan Itu Pada Eranya Terima kasih Waktunya Masih Ada Bapak Cukup Cukup Baik Kita Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Dua Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Calon Presiden Nomor Tiga Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Loh kok Dibilang Saya Tidak Tegas Saya Tegas Akan Menegakkan Hak Residasi Manusia Masalah Yang Bapak Tanyakan Agak Tendensius Kenapa Yang Tiga Belas Orang Ilang Pada Saat Itu Ditanya Kepada Saya Itu Tendensius Pak Ganjar Itu Tendensius Dan Wakil Bapak Yang Mengurus Ini Selama Ini Jadi Kalau Memang Keputusannya Mengadakan Pengadilan HAM Kita Adakan Pengadilan HAM Tidak Ada Masalah Sudah Pak Masih Ada Waktu Sudah Cukup Namanya Usaha Sudah Cukup Baik Ya Dan Selanjutnya Kita Dan Kali Ini Kesempatan Bertanya Akan Diberikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Kemudian Bertanya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Ada Dua Peristiwa Yang Menarik Perhatian Dan Perlu Kita Bahas Disini Peristiwa Kanjuruan Dan Peristiwa Kilometer 50 Disitu Proses Hukum Sudah Dijalankan Tetapi Rasa Keadilan Masih Belum Muncul Pada Saat Ini Kita Menyaksikan Masih Banyak Pertanyaan Bahkan Keluarga Keluarga Korban Masih Mempertanyakan Karena Itu Saya ingin Bertanya Kepada Pak Ganjar Saya Posisinya Adalah Ini Harus Dituntaskan Ini Harus Bisa Menghadirkan Rasa Keadilan Bukan Saja Soal Legalnya Yang Sudah Diselesaikan Saya Ingin Tanya Posisi Pak Ganjar Di Dalam Dua Peristiwa Ini Terima Kasih Waktunya Masih Ada Bapak Sudah Cukup Baik Terima Kasih Kepada Calon Presiden Nomor Urtiga Kami Berikan Kesempatan Untuk Menjawab Selama Dua Menit Waktunya Dimulai Dari Sekarang Terima Bansanis Saya Kira Dua Isu Itu Menjadi Public Talks Kanjuruhan Kita Bisa Bertemu Dengan Para Pencari Fakta Kita Bisa Melindungi Korban Kita Bisa Membereskan Urusan Mereka Dari Sisi Keadilan Korban Termasuk Di Kilometer 50 Ketika Kita Bisa Bereskan Semuanya Maka Kita Akan Naik Dalam Satu Tahap Apakah Kemudian Proses Legal Dan Kemudian Mencari Keputusan Yang Adil Bisa Dilakukan Jawaban Saya Bisa Jadi Dalam Pemerintahan Ini Mesti Berani Untuk Tidak Lagi Menyandra Persoalan Persoalan Masa Lalu Sehingga Berlarut Sehingga Apa yang terjadi Ketika Muncul Terus Menerus Akan Menjadi Sensi Sensi Terus Karena Tidak Menada Keputusan Maka Cara-cara Ini Mesti Dihentikan Dan Kita Mesti Berani Tegas Kadang-kadang Kita Mesti Berpikir Dalam Situasi Yang Lebih Besar Mari Kita Ciptakan Kembali Undang-Undang KKR Mari Kita Hadirkan Kembali Undang-Undang KKR Agar Seluruh Persoalan Pelanggaran HAM Itu Bisa Kita Beresikan Dengan Cara Itu Sehingga Bangsa Ini Akan Maju Dan Tidak Lagi Berpikir Mundur Karena Persoalan Persoalan Seperti Yang Tidak Pernah Dituntaskan Kita Tuntaskan Itu Masih Tersisa Waktunya Bapak Cukup Baik Dan Kami Silahkan Kepada Calon Presiden Nomor 1 Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor 3 Waktu Anda Satu Menit Bapak Jawabannya Kurang Komprehensif Karena Masalahnya Lebih Kompleks Dari Itu Pak Ganjar Tapi Saya Sampaikan Untuk Seperti Ini Minimal Saya Melihat Harus Mengerjakan Minum Empat Hal Satu Adalah Ungkap Seluruh Fakta Sehingga Kebenaran Menjadi Pengetahuan Semua Termasuk Klosur Bagi Keluarga Yang Ketiga Korban Harus Ada Kompensasi Clear Dan Yang Keempat Negara Harus Memberikan Jaminan Bahwa Peristiwa Peristiwa Seperti Ini Tidak Boleh Berulang Kembali Empat Saya Kemudian Melihat Untuk Itu Bisa Dikerjakan Maka Kita Tidak Bisa Abu Seperti Yang Tadi Disampaikan Saya Melihat Kalau Begitu Empat Ini Harus Dilakukan Berarti Yang Pertama Mungkin Kita Harus Melakukan Investigasi Ulang Melakukan Review Kita Harus Menyelamatkan Institusi Memastikan Bahwa Institusi Itu Selamat Saya Ingin Tahu Apakah Pak Ganjar Sependapat Dengan Pandangan Saya Terima Kasih Pak Ganjar Baik Waktunya Habis Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Satu Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Soal Komprensi Atau Tidak Komprehensif Terkait Dengan Itu Selera Dan Subjektif Dari Empat Hal Tadi Itu Saya Kira Hampir Semua Pelindungan Korban Dilakukan Saya Sampaikan Pencari Fakta Sudah Pernah Ada Kalau Kemudian Tidak Terjadi Tidak Boleh Terjadi Lagi Saya Kira Itu Value Yang Mesti Dicontohkan Kita Kerjakan Semuanya Saya Orang Yang Tidak Pernah Abu Abu Hitam Putih Sat Sat Kami Tidak Pernah Ragu Ragu Kami Tidak Pernah Abu Abu Maka Kami Pun Tadi Mengklarifikasi Pertanyaan Kepada Pasangan Calon Nomor Dua Karena Kami Bukan Orang Yang Menunda Pekerjaan Menggantung Pekerjaan Untuk Kemudian Menjadi Komoditas Saya Selesaikan Itu Cukup Baik Ya Dan Kita Berikan Apresiasi Kepada Tiga Calon Presiden Yang Tadi Sudah Berdebat Dan Saling Bertanya Di Kesempatan Malam Hari Saya Valentina Sitorus Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital Pay TV Dan Media Streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya Terpercaya